selamat datang di channel tiara java selamat bergabung kepada anda yang baru menemukan channel ini hari ini 29 November 2022 saya kembali melakukan pemanenan jagung pada usia 106 hari setelah tanam jagung ini jenis simetal dan kita tahu rawan roboh harga bibitnya segi itu hanya 80 ribuan tapi dari segi biji Oh bisa lumayan lah katanya begitu saya juga tidak tahu persis pemanenan dilakukan oleh dua orang dibantu Pak Selamat dan Pak Supati untuk kosnya 15.000 berkarung itu termasuk membuang kulitnya dan mengangkutnya ke tempat pengeringan lahan jagung disini hanya seluas 70 ru satu itu berarti 14 meter persegi jadi tidak luas yang di sebelah sana saya tanam 100 ru berarti sekitar 1400 meter persegi yang sudah panen lebih dari 10 hari lalu kayaknya kemudian ini rencananya saya tanami kembali bawang merah tapi tentu saja setelah mengalami proses olah-lahan yang minimal dua tahap pertama ini rencananya saya rotari menggunakan quickronos dalam kondisi lahan basah kemudian saya spray dengan bioaktifator semacam M21 atau E4 untuk menambahkan mikroba di dalam tanah dan pada saat bersamaan lahan tetap saya genangi air setelah berselang 7 hari atau seminggu baru kemudian saya rotari ulang dan dibuat bedengan masih tetap menggunakan kue kronos jadi rencana saya bertanam bersamaan di lahan 70 ru ini kemudian yang 100 ru dan di sebelah sana 140 ru tapi jagungnya masih belum dipanen kalau setelah selesai dari sini rencana panen yang di sebelah sana dan jagung hari ini mencapai titik rendah hanya 3600 per kilo jagung kering enggak tahu ini harga telur ayam sedang bagus tapi harga jagung tetap anjlok petani saya kira dalam kondisi yang tidak baik-baik saja terutama untuk petani jagung seperti ini ini robohnya sekitar 10 hari lalu jadi ada dua lokasi yang jagung saya roboh yang di sebelah sana masih utuh Alhamdulillah relatif cepat dalam proses panennya kalau seperti ini cenderung lama ini jagung yang sudah dipanen sebagian juga sudah apa tukul atau tumbuh seperti ini karena ini posisi ambruk sehingga ya menyentuh tanah dan tukul tapi tidak seluruhnya lah saya kira ini sekali lagi saya hanya lakukan pemukukan satu kali melalui kocor Hai dilakukan oleh Hai teman mas asis kocornya itu satu jeriken 20 liter menggunakan pupuk Ponska plus satu kilogram dikocor satu kali sekitar umur satu bulan dan setelah itu tidak pernah saya pukuk sama sekali juga penyemprotannya hanya satu kali setelah itu sama sekali tidak saya rawat saya tinggal kesana kemari seperti ini ya masih Alhamdulillah bagi ada yang belum agak dengan channel ini saya ulang bahwa saya tanam jagung ini karena harga bibit bawang merah sedang mahal ketika tanam ini sekitar 73 atau 75 ribu maka ya saya tanam dulu jagung saat ini saya dengar ya 30 ribuan lah kurang lebihnya seperti itu untuk bibit bawang merah maka setelah ini ya saya tanam bawang merah lagi karena harganya sudah terjangkau lain halnya kalau harga diatas 150 ribu itu memang tidak masuk akal ini batangnya sudah kering ini kalau dirotari bagian batang yang memang terkena pisau rotari ya bisa lembut maksudnya bisa tercacah tapi bagian yang tidak ya tidak tapi pada prinsipnya rotari kui kronos ini cukup efektif untuk mencacah tanaman jagung yang masih ada begini jadi saya tidak perlu lagi mencabuti atau memotong kemudian mengumpulkannya dan membakar ini saya saya sengaja saya jadikan sebagai tambahan dari bagi pupuk organik untuk di lahan ini semoga hasilnya bagus di sebelah sana saya juga ada kawan tani yang menanam bawang merah juga lahan bekas jagung olah lahannya juga dua kali jadi pertama dirancai atau dibacak singkal tidak dirotari kemudian berselang seminggu dibacak lagi baru kemudian dibedeng jadi dibacaknya untuk kedua-duanya menggunakan bajak singkal kemudian dibedeng secara manual tidak tahu karena mungkin ya itu soal selera tapi kalau saya mending menggunakan rotari supaya ini tercacah dan apa tidak terlalu mengganggu pertumbuhan akar bawang merah seperti ini kondisinya di sebelah ini kandang ayam daging untuk panenan yang kali ini mungkin bisa disimpan lebih dahulu menunggu harga agak membaik sedikit jadi begitu petani itu perhitungannya kalau selisih 500 saja sangat berarti per kilo nggak tahu ini nanti keluarnya juga berapa kilo berapa kuintal ya mungkin tetap disimpan dulu menunggu harga agak membaik syukur-syukur kalau perbaikan kenaikan harganya banyak kalau tidak ya apa boleh bikin demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini mohon maaf saya ucapkan matur sebangun salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati